Di belakang ini ada area terpisah, sudah buat dapur gitu ya Nah ini cakepnya disini teman-teman, dapur sudah terpisah dari ruang keluarga Kali ini outnya berada di Klampis dan di belakang outnya ini ada satu unit rumah, satu aja ya Jadi disebelahnya ini ada tanah, cuman sepertinya gak tau backgroundnya gimana Yang pasti sebelah ini tidak dijual teman-teman Jadi ini cuman satu unit aja, bentuknya seperti ini dan ini layoutnya outnya yang suka sih Sebelum kita lihat rumahnya, kita lihat row jalannya, dia bisa buat tiga mobil ya Jadi row jalannya ini nyaman, outnya suka banget Dan ya ini gangbuntu, tapi gak dalem dan aksesnya enak banget kalau kemana-mana gitu ya buat yang tau Klampis Nah untuk rumah di belakang outnya ini, dia ukurannya 5x17,580an lah ya Dengan luas bangunan full 100 lebih yang pasti Langsung kita lihat aja Untuk kartport lebar 5 bisa buat dua mobil, cuman mungkin bukan yang terlalu besar ya Kalau besar yang Pajero, mungkin Innova-Innova gitu ya, bisa cukup Cuman memang keluarnya rada effort gitu ya Tapi kalau lebih kecil pastinya lebih nyaman Untuk di bawah ada tandun air dan ada pompa air dan di atas sudah ada juga info owner ya Sedikit kelihatan kalau dari bawah, nanti outnya tunjukin Nah ya, kurang lebih seperti itu depannya Ini sudah pakai keramik yang anti-slip di bawahnya, jadi mestinya oke banget Tinggal tambah kurang lebih, sudah cakep banget ya Langsung kita lihat masuk ya Ini layout rumahnya, Othniel suka banget nih Ketika masuk langsung los, langsung nyaman ya Dan biasanya kalau rumah ukuran segini, itu langsung kelihatan ada area dapurnya Tapi nggak, ini teman-teman, area dapurnya ada di belakang Jadi dia itu lumayan nyaman banget menurut Othniel Nah, di sini ini langsung ada satu kamar mandi dengan wastafel di luar Yang sering dilupain sama owner-owner Kadang membuat rumah nggak ada wastafelnya, ini sudah ada Dan di sini sudah ada kamar mandinya, toilet duduk dan shower-nya Wastafel, ya, shower-nya Rata-rata senitringnya toto ya Di belakang, ini ada area terpisah, sudah buat dapur gitu ya Nah, ini cakepnya di sini teman-teman Dapur sudah terpisah dari ruang keluarga Biasanya kan dibuatnya rata Masuklah, terus nanti ada tamannya di belakang gitu ya Untuk sirkulasi udara, ini sudah bagus, tinggal dibuka aja Cuman memang kekurangan rumah ini mungkin nggak ada taman yang visible, yang kelihatan Cuman untuk fungsional, ini fungsional banget teman-teman Jadi dapurnya sudah terpisah Di sini bisa buat area cuci jemurnya Terus di sini ada, bak kontrolnya juga ya, pembuangan air Di atas, dia ini tertutup, tapi ada lubang udaranya Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya Ini ada tangganya juga, nanti mungkin kita lihat dari atas Biar lebih kelihatan, lebih jelas Ini ada aksesnya buat ke atas, kalau mau akses ke tandon ya Dan di sini ada kamar dan kamar mandi ART Ya, kurang lebih seperti itu Dan untuk pintu ke area belakangnya ini, dia pakai pintu geser gini ya Dan ini lumayan slidingnya, lumayan enak, ringan Soalnya dia, hinge-nya itu di atas Dan kusennya ini aluminium semua teman-teman Kita lihat ke kamar pertama di langkah satu Itu di sini Untuk kamarnya ini, lumayan oke Cuma bukan yang besar-besar teman-teman Ya, ini mungkin kayak untuk single bed gitu ya Untuk queen masih bisa Cuma ya, full ya, di samping sini aja Jadi nggak terlalu yang besar Total kamar di rumah ini ada 4 plus 1 Jadi, lumayan banyak mestinya Ya, kalau ini nggak dipakai, di atas aja yang dipakai Di sini bisa buat ruang kerja Bisa buat ruang keluarga lagi, area makan, terserah teman-teman Kita langsung lihat lantai 2-nya ya Yang pasti tangganya ini, dia pakai handle besi Jadi, dan ini lumayan kokoh Terus, out yang suka tangganya Ada kayak warna hitam-hitam ini ya Pertama, untuk membedakan Jadi, buat yang mata-mata sedikit sudah umur Itu kelihatan banget anak tangganya Dan pijakannya gitu ya Dan ya, langsung kita lihat naik aja Oke, ya, untuk handle-nya ini Out yang suka dia itu Lumayan full Dan untuk lebar tangganya sendiri Ini lumayan besar ya Ini mungkin 1 meteran ada ya Jadi, gede, nyaman Untuk naikin furniture juga enak Jadi, untuk besinya ini handle-nya kokoh Dan kita lihat ke kamar kedua ya Ini kamar keduanya Ukurannya cukup nyaman, mungkin 2,5 x 3,5 lah ya Terus, sudah ada untuk AC-nya Jadi, dia sudah ready Dan ada jendelanya untuk setiap kamar Tentu saja untuk sirkulasi udara harus sehat ya Nah, dari sini kita bisa masuk Dan ini ada balkonnya sedikit Nah, dari sini kelihatan nih Ini ada Ya, ini ada tangga akses ke atas Dan itu ada tandon Jadi, ini terbuka teman-teman Atas ini terbuka Ya, ini bisa ke tandon Buat mungkin bersih-bersih Terus, untuk pompa air di atas Di setting-setting Misalnya ada bermasalah Dan tangganya di sini Sudah disediain ya Ini lumayan kokoh sih Ya, cuman Ya, yang naik tukang aja ya Biar aman lah Kalau tukang-tukang memang biasanya lebih canggih gitu Naik-naik tangga seperti itu Dan kita lihat ke kamar ketiga Ini kamar anak juga Ukurannya ya kurang lebih sama-sama tadi Lebarnya enak Menurut Daniel Dan dia ada akses ke belakang untuk balkon tadi Dan untuk kamar-kamar anak Mereka punya kamar mandi di sini Ya, ini ada tolet duduknya Showernya Terus ada untuk tempatnya Water heaternya juga Dan ini sudah ada exhaust fan-nya Jadi Outnya matiin sih kalau Ya Biar suaranya nggak terlalu kencang juga Dan ini kamar utamanya Dia menghadap jalan Kamar yang paling besar mestinya Yang di rumah ini ya Lebarnya sesuai rumah ini Lebarnya lima Cuma panjangnya mungkin 3 meteran 3 meter di sini bisa buat wardrobe Atau di sana Tempat baju Di sini meja kerja Itu bisa Dan kita lihat untuk kamar mandinya di sini Ya Di sini ada showernya Toilnya duduknya Rata-rata sanitary-nya Semuanya toto ya Ya, jadi kurang lebih seperti itu Rumah di Klampis Ini outnya suka sama lokasinya Yang utamanya Nah selain lokasinya Layoutnya juga bagus Menurut Oetniel Apalagi bisa punya 4 kamar Dan punya area dapur Yang terpisah dari ruang keluarga Jadi buat teman-teman yang Kepin survei rumah ini Segera kontak Oetniel Ini di harga 2 MN lebih sedikit Buat yang menasaran Segera kontak Oetniel Untuk janjian survei Dan thank you buat kalian yang sudah nonton video Oetniel Jangan lupa untuk subscribe Klik loncengnya Untuk notifikasi video berikutnya Jangan lupa untuk follow instagram dan tiktoknya At Rumah Di Soberan Soekor Semua orang bisa punya rumah Sekian Oetniel Ciao